Intro Banjarmasin Barasiwan Nyaman tentunya harus bisa secara terus menerus dipertahankan karena jika nyaman segalanya maka akan membuat warganya merasa aman bertempat tinggal berbagai saranawan prasaranan yang sudah bagus tentunya harus tentu dilanjutkan sehingga kota seribu sungai ini akan semakin jaya ke depannya Banjarmasin Barasiwan Nyaman tentunya harus bisa secara terus menerus dipertahankan karena jika nyaman segalanya maka akan membuat warganya merasa aman bertempat tinggal Demikian di pada Hakan Ketua Sementara DPRD Banjarmasin Rudy Heriadi Wahai Tokoni Prima TV usai sidang istimewa rapat paripurna hadijadi Banjarmasin ke-498 di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah Jelang Tengah di Senin 9 September 2024 Harapan kami semoga Banjarmasin dalam berkanjutan berhasil wan nyaman Nyaman segalanya, nyaman hati, nyaman iman, nyaman dikerjakan dan nyaman bertempat tinggal Terima kasih Anggota DPRD Banjarmasin Muhammad Ridho berharap Banjarmasin bisa bersaing dengan kota lainnya di Indonesia karena sudah memasuki umur ke-498 tahun Berbagai saranawan prasaranan yang sudah bungas tentunya harus terus dilanjutkan sehingga kota Seribu Sungai ini akan semakin jaya ke depannya Hari ini hud kota Banjarmasin ke-498 Mudah-mudahan kota Banjarmasin semakin maju semakin bisa bersaing di tentara kota-kota lainnya dan ini yang lebih bagus kita lanjutkan Mudah-mudahan kota Banjarmasin semakin jaya ke depannya Anggota DPRD Banjarmasin Saud Natan Samosir berharap pemerintah kota harus membenahi drenase di lingkungan warga supaya tidak ada lagi rumah warga Nangcalap terkena banjir Baik, terima kasih kawan media Jadi kita untuk periode 2 tahun ke-2 ini 5 tahun ke depan Harapan kita ini kota Banjarmasin harus bersih dan nyaman Terutama dari banjir Supaya rumah warga tidak ada lagi yang calon atau banjir Tuh, jadi penanganan banjir yang pertama Karena itu disitulah tingkat kenyamanan warga Tidak ada lagi calon Yang kedua, masalah lalu lintas Mungkin ini dari desa perunggungan Perlu pembenahan Supaya arus lalu lintas Dan juga mobil-mobil atau truck yang partir di kota Banjarmasin itu Tidak sembarangan Mungkin itu prioritas kita ke depan Supaya kenyamanan warga kota Banjarmasin Terjamin dengan lalu lintas yang nyaman Sungai yang bersih Rumah warga tidak salah lagi Selamat hari jadi kota Banjarmasin